Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Bu Dr. Munean TMA di Mata Kuliah Sosiologi Perdesaan dan Perkotaan Kali ini kita akan membahas tentang Permasalahan etnisitas di perkotaan Studi tentang etnis dan minoritas penting dalam mengkaji studi perkotaan untuk memetakan konflik dan arena konflik antar kelompok Artinya, perkotaan menjadi arena penting dalam pembentukan etnis dan minoritas. Pembentukan etnis dan minoritas ini terkait dengan gelombang migrasi yang memiliki jumlah dan waktu yang berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa kota adalah tempat tujuan dari migran yang berasal dari berbagai macam pelosok di wilayah daerah di suatu negara. Setiap kelompok migran yang datang akan menetap di satu wilayah untuk mempertahankan populasi budaya nasional atau etnis dan bersaing dengan kelompok lain. Apakah migran yang datang bisa berasimilasi? Pada kasus ini kita akan mengambil contoh di Amerika yang dimana komposisi imigrannya sangat banyak yang terdiri dari berbagai macam negara asian, black, white, non-hispanic, hispanic yang itu menyatu menjadi satu. Asia sendiri saja bisa dikasih dari beberapa negara Jepang, kemudian Asia Indian, kemudian Korea, Filipina, Vietnam, Chinese, dan beberapa negara Asia yang lain. Apakah kemudian mereka bisa bersatu? Ada teori yang menyatakan bahwa teori persatuan nasional yang muncul dari berbagai macam ideologi itu bisa menyatukan mereka yang disebut dengan teori melting pot. Ideologi baru yang diakini mampu menyatukan semua kelompok yang terpisah dengan melaburnya menjadi satu kesatuan yang kohesif menjadi identitas nasional. Asumsi yang dibangun bahwa budaya merupakan proses panjang yang tidak mudah berubah karena banyaknya orang asing yang berpartisipasi dan mengadaptasi. Pada akhirnya, kemudian terjadilah asimilasi kebudayaan. Sebagai contoh, kalau di Indonesia adalah Jakarta menjadi contoh yang menarik karena disitu berbagai macam etnis berada di Jakarta. Mulai dari Jawa, Betawi, Sunda, kemudian ada Tionghoa, Batak, Minang, Melayu, dan etnis-etnis yang lain yang jumlahnya tidak banyak itu menjadi satu dalam satu wilayah yang sama. Mereka berasimilasi dan mereka bisa menyatakan bahwa kita berbeda tetapi kita masih dalam satu wilayah negara kesatuan yang sama yaitu Indonesia. Nah, kemudian teori melting pot pada akhirnya kan bisa menjadi suatu analisis bahwa perbedaan itu justru akan menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda. Apa sih etnisitas, kelompok etnis, dan kelompok mineralitas? Etnis merupakan hal yang mengacu pada kelompok yang memiliki dinamika kebudayaan yang sama. Kemudian kelompok etnis adalah istilah yang muncul karena suatu kelompok yang berbasiskan budaya yang dihadapkan dengan kelompok yang lain. Jadi etnis-etnis yang bersatu menjadi satu karena dia harus vis-vis dengan etnis yang lain. Artinya muncullah kesatuan etnis mereka. Kemudian kelompok mineralitas adalah kelompok yang berada paling bawah dalam politik karena kelemahan sistemasi, tingkat keberdayaan paling lemah, misalnya dianggaplah homoseksualitas, defable, atau bahkan perempuan, itu adalah kelompok yang paling disebut sebagai kelompok minoritas. Identitas etnis muncul ketika suatu kelompok etnis memiliki kontak dengan dua atau lebih kelompok yang lain yang merupakan sesuatu yang dibawa oleh imigran dari tempat asalnya. Etnis tidak hidup atau tidak bisa eksis dalam isolasi. Identitas etnis Cina atau India akan muncul ketika mereka menjadi imigran di negara lain. Jika berada di negara lainnya sendiri, tentunya identitas itu tidak muncul, akan tetapi lebih pada nasionalisme. Tetapi ketika dia berada di luar negaranya, maka identitas etnis ini akan sangat kuat muncul. Nah, identitas etnis ini muncul karena satu, migrasi, dan kedua adalah heterogenitas etnis di suatu wilayah. Wilayah memiliki etnis yang sangat beragam, tentu etnisnya akan munculkan. Apa sih batas-batas dan lembaga etnis? Etnis merupakan perasaan bersama sebagai entitas umat yang bukan hanya merupakan produk seorang individu, akan tetapi merupakan representasi kelompok yang berakar pada proses psikis dan konstruksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus dan diadopsi oleh masing-masing kelompok. Etnis sangat rentan dengan redefinisi dan reinterpretasi dari anggota kelompok yang mengikuti perubahan waktu dan tempat. Ketika migrasi di kota berubah dari pertanian kejasa dan perdagangan atau terjadi proses pengkotaan. Etnisitas yang berada di tempat baru tercerabut dari akarnya dan mereka akan beradaptasi dengan kebudayaan baru di perkotaan. Fenomena etnis adalah selalu beradaptasi secara terus-menerus dengan kondisi di mana dia berada. Di perkotaan menghasilkan etnis versi kontemporer yang berbeda dengan etnis asal, sehingga mereka mengalami krisis keaselian. Pada titik tertentu, etnis akan muncul menjadi kelompok minoritas jika dia didefinisikan bahwa minoritas adalah kelompok yang karena fisiknya atau karakteristik budayanya yang dikujilkan dan tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Apa sih enklav etnis di perkotaan? Kota membentuk dinamika etnis, sebaliknya kota dibangun oleh imigran yang berasal dari berbagai macam etnis yang bermigrasi di kota besar. Artinya, keduanya tidak bisa dibisahkan. Berbagai macam fasilitas di perkotaan dibangun untuk kepentingan migran. Permasalahan utama yang dihadapi oleh imigran adalah adanya transisi dari kehidupan perdesaan ke perkotaan untuk bisa bertahan hidup. Pada situasi tersebut, solidaritas etnis menjadi sangat penting. Solidaritas etnis di perkotaan mewujud dalam kantong-kantong atau inklav, pemungkinan dari kelompok etnis yang sama mengumpul di daerah perkotaan. Inklav ini menggunakan bahasa dan dialek yang sama, memberikan tumpangan tempat tinggal bagi imigran yang baru datang. Hal ini terutama dilakukan untuk mencari biaya terendah untuk mencukupi berbagai macam kebutuhan. Dengan metode ini, mereka terbungkus pelindung budaya untuk menghindari kontak dengan dunia luar atau kebingungan dengan beda tafsir dengan situasi yang baru atau kelompok yang lain. Pengelompokan tersebut juga dilakukan untuk membatasi kelompoknya dengan kelompok lain, untuk menjaga solidaritas, membangun sentimen etnis. Kekuatan yang dibangun oleh etnis sangat luar biasa, bahkan bisa melebihi bangsa, karena mereka adalah persatuannya itu lebih kuat, karena merasa lebih satu nasib, satu keturunan, dan memiliki sama dalam banyak hal. Salah satu bentuk keuntungan adanya pengelompokan etnis ini adalah pada akses pekerjaan tertentu, baik ekonomi formal, informan, ataupun ilegal. Pengelompokan memberikan penegasan siapa patron klien, buruh majikan dalam satu etnis, face-to-face adanya efek mengkristal dan terbangunnya kesadaran kelompok. Batas-batas etnis memberikan peluang yang besar bagi etnis tersebut untuk bisa bertahan. Untuk kesetiaan pada etnisnya sendiri, membatas dengan kelompok lain dan memperluas wilayahnya pada perkotaan. Pada akhirnya, kategori etnis tidak hanya berdasar pada asal wilayah atau bahasa yang digunakan, akan tetapi diperluas menjadi sebuah bangsa untuk menginklusi wilayah yang lebih luas daripada asalnya, yang ini disebut dengan pan-etnis. Identitas yang muncul ketika kelompok sebelumnya keanggotaannya menjadi sangat khas, kemudian berkumpul dan menggunakan label etnis tertentu. Pada level dunia, kan ada etnis yang berasal dari Afrika, Asia, Hispanik, Skandinavia yang mengaju pada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Sebutan pan-etnis berguna untuk negosiasi dengan dunia luar yang menunjukkan kategori etnis tersebut sangat luas. Afrika, misalnya Asia-Afrika, Afro-Amerika, Asia-Amerika yang mereka itu sudah bercampur menjadi satu dan identitasnya itu dua menjadi satu. Kondisi bisa menjadi perjuangan dalam insider dan outsider, artinya bisa menjadi penguat dan agreglasi. Perkotaan memberikan kontribusi yang sangat kuat dalam pembentukan solidaritas atau sub-culture urbanisme. Karena adanya pengelompokan etnis, tersedianya beragam kebudayaan, ekonomi, dan pendidikan yang mempertahankan identitas etnis. Gesekan besar antar etnis dan perkotaan yang menghasilkan solidaritas ke dalam yang lebih kuat. Kemudian etnis itu juga membentuk budaya sendiri yang disebut dengan survival atau budaya hibrit. Upaya melestarikan sebuah etnis dilakukan dengan pengembangan budaya sendiri dari satu generasi ke generasi. Migran yang datang ke perkotaan menghasilkan kebudayaan baru yang jauh berbeda dengan kebudayaan lama mereka. Kebudayaan baru tersebut merupakan campuran dari berbagai macam etnis yang ada di perkotaan. Artinya kebudayaan tersebut menjadi campuran budaya unik dengan melestarikan budaya etnis, mengadaptasikan budaya sendiri dengan berbagai macam budaya dari luar dirinya. Budaya perkotaan menjadi sebuah hibrida perkotaan di mana menunjukkan dinamika akan tetapi juga otentik. Budaya hybrid bisa diaktikan dengan campuran antar berbagai macam kebudayaan yang tidak bisa lagi disamakan dengan budaya asalnya. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan migrasi dari tempat asalnya ke tempat yang lain. Dalam hal ini adalah perkotaan. Jadi kota itu merupakan pembentukan solidaritas etnis yang kuat. Disamping dengan etnis, etnis ini hanya menjadi sampel bagi kelompok-kelompok yang lain. Karena kelompok kan bisa jadi agama, kemudian hobi, kemudian pekerjaan, dan sebagainya. Itu menjadi identitas manusia modern. Kota menjadi tempat tumbuhnya pembentukan solidaritas-solidaritas yang terbangun di antara kelompok itu. Yang tadi kita jelaskan etnis pada akhirnya itu bisa berlaku untuk kelompok-kelompok yang lain. Yang itu sangat menguat di perkotaan. Karena pada hakikatnya masyarakat kota adalah masyarakat yang terbentuk dari kelompok-kelompok tertentu itu. Yang saling bersatu, yang saling berasimilasi, yang saling berasimilasi menghargai kebudayaan-kebudayaan yang lain. Mereka ada karena mereka berbeda satu sama lain yang justru saling berasimilasi. Itulah hakikat masyarakat perkotaan. Oke, saya kira sampai di sini diskusi kita kali ini ya. Silahkan kalau ada pertanyaan kita chat di WhatsApp group. Kalau misalnya ada kekurangan dalam penyampaian materi ini bisa serving di Google Scholar itu banyak sekali tentang etnis dalam perkotaan. Atau buku-buku tentang sosiologi perkotaan yang fokus pada masalah etnis. Yang sangat tertarik dengan isu ini bisa menuliskan ya, bisa search yang lebih jauh. Bagaimana misalnya di Jakarta yang sebagai contoh yang sangat komplek di Indonesia yang bagaimana mereka bisa eksis. Bagaimana justru atau justru menimbulkan konflik antar etnis dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Jadi kalau tertarik bisa dilanjutkan untuk menulis dan bisa mencari sumber-sumber lain yang sangat-sangat banyak. Saya kira itu pengantar dari saya tentang materi etnisitas di perkotaan ya. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.